Intro Halo Magentars, selamat datang di channel Magenta Automotive Intro Kabar baru nih Magentars Ada mobil baru yang diluncurkan dan siap nih mengalahkan Honda Brio RS Nah mobil tersebut datang dari pabrikan Suzuki Fast liftnya resmi meluncur pertama kali di India di bulan Februari 2022 lalu Ini merupakan penyegaran kedua setelah sebelumnya Suzuki Baleno mendapatkan penyegaran pertama pada Januari 2019 silam Suzuki Baleno mengambil alih pasar hatchback Suzuki setelah didominasi oleh Suzuki Swift Tapi sebenarnya Suzuki Baleno merupakan gebrakan dari Suzuki untuk Baleno masuk di segmen hatchback Karena sebelumnya Baleno hanya ada versi sedan saja Di pembaruannya di tahun 2022 Suzuki Baleno memiliki banyak fitur baru loh Tapi kabar mengejutkannya harga mobil ini di angka 100 jutaan saja Tapi bener gak sih kalau mobil ini harganya di angka 100 jutaan saja? Ingin tahu lebih jelasnya? Tonton video ini sampai habis ya dan temukan jawabannya Inilah luncurkan hatchback 100 jutaan siap kalahkan Brio RS versi dari Magenta Automotive Desain Suzuki Baleno Kalau melihat dari segi tampilan eksterior, ubahan yang paling jelas terlihat tentu pada bagian wajahnya Pada versi fast liftnya ini, Suzuki Baleno hadir dengan desain grill baru yang mengusung pola sarang lebah berwarna hitam Dan dikombinasikan dengan aksen krom pada sisi bawahnya Desain grill itu pun terlihat berpadu serasi dengan lampu depan baru yang punya desain lebih ramping Dan sudah mengadopsi teknologi lampu LED lengkap dengan DRL LED Terdapat juga desain bumper depan baru yang tetap dibekali dengan lampu kabut yang berbentuk bulat Beralih ke bagian samping ya Magentars Suzuki Baleno ini mendapatkan desain velg baru berukuran 16 inci dengan kelir dua warna hitam dan juga krom Terdapat juga lampu sein pada spion kanan dan kiri Serta gagang pintu beraksen krom yang menambah kesan mewah pada mobil ini Ada juga aksen krom pada bagian pintu bagasi tepatnya di bawah kaca belakang Serta tak ketinggalan desain bumper belakang pun turut direvisi guna memberikan tampilan yang lebih menarik Suzuki Baleno facelift ini pun rupanya mengalami sedikit penyusutan dimensi dalam hal panjang dan tingginya Magentars Suzuki Baleno facelift kini punya dimensi pendek 5mm dari sebelumnya Lalu dalam hal tinggi kini pun lebih rendah 10mm Tapi sebelum video semakin berlanjut klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan video baru dari channel ini Interior dan fitur canggih istimewa Beralih ke interior nih selain mendapatkan pembaruan pada bagian exterior Sisi interior Suzuki Baleno facelift rupanya juga turut mendapatkan ubahan Magentars Mulai dari desain dashboard hingga penggunaan kombinasi warna biru antara hitam, silver dan biru gelap Kombinasi warna itu pun tidak hanya ada pada dashboard tapi juga meliputi door trim dan juga jok Adapun desain joknya kini pun terlihat lebih tebal dibanding pendahulunya Lalu ubahan lainnya terdapat pada desain setir baru yang kini menganut desain flat bottom dengan kombinasi warna hitam dan juga silver Belum cukup sampai disitu saja Suzuki Baleno facelift kini juga dijuali dengan head up display Pengaturan AC baru yang sudah digital Serta terdapat juga head unit layar sentuh baru yang sudah bisa terkoneksi dengan Suzuki Connect Application Melariknya head unit tersebut juga sudah dibekali dengan fitur perintah suara Amazon Alexa Serta dikombinasikan dengan perangkat audio premium dari Arkham C Wah keren sekali ya beberapa fitur kenyamanan lengkap di Suzuki Baleno facelift ini Performa luar biasa tiada dua Untuk urusan mesin magenta Suzuki Baleno facelift di India dibekali dengan mesin bensin dual jet berkode K12N berkapasitas 1,2 liter Di atas keretas mesin ini pun menyajikan tenaga 90dk pada 6000rpm dan torsi maksimum 113nm pada 4400rpm Tenaga dan torsi itu pun disalurkan kedua roda depan melalui transmisi manual 5 percepatan dan otomatis AMT atau Automated Manual Transmission Dengan kombinasi mesin dan transmisi tersebut Suzuki Baleno facelift pun diklaim memiliki efisiensi bahan bakar yang sangat baik Berdasarkan pengetesan pabrikan nih pada Baleno manual memiliki konsumsi bahan bakar 22,35 km per liter Sementara pada transmisi AMT konsumsinya sedikit lebih baik yakni 22,94 km per liter Wah sangat irit ya magenters Belah dibandingkan dengan Suzuki Baleno di Indonesia memang ada perbedaan spesifikasi Ya khususnya pasar Indonesia lah Suzuki Baleno dibekali mesin bensin berkode K14B dengan kapasitas mesin 1,4 liter Mesin ini pun memiliki tenaga 92dk pada 6000rpm dan torsinya 130nm pada 4200rpm Untuk pilihan transmisinya sendiri ada manual 5 percepatan dan automatis 4 percepatan Dan harga baru Suzuki Baleno ini pun dibanderol mulai dari 635.000 rupiah atau setara dengan 120 jutaan saja ya magenters Sayangnya masih dijual di India sana Jadi menurut magenters apakah Suzuki akan sukses di Indonesia dengan Baleno hatchbacknya? Share pun dapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangun magenta otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton!